Aparat Desa Pungli BLT Rp100.000 Setelah beberapa hari yang lalu sempat viral peristiwa pemotongan dana BLT di Kabupaten Blora hingga menyebabkan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Marah Besar, ternyata kali ini terjadi lagi di Desa Keser, kecamatan tunjungan masih di Kabupaten yang sama yaitu Blora. Hanya saja kali ini triknya adalah menggunakan dalih infak untuk pembangunan musola yang terletak di Balai Desa Keser. Dana Bansos BLT DD untuk penanganan COVID-19 19 triwulan ketiga yang dibagikan pada Rabu, 7 September 22 di Balai Desang Langitan kecamatan tunjungan memang diterimakan utuh atau penuh kepada warga yang berhak dengan nominal sebesar Rp900.000 per orang. Sepulang dari menerima dana Bansos BLT warga Desa Keser yang telah menerima dana Bansos BLT tersebut, sebanyak 102 orang. Langsung berbondong-bondong ke Balai Desa Keser guna menyerahkan atau menyetorkan sumbangan sebesar Rp100.000 per orang yang diserahkan kepada perangkat desa yang telah ditugaskan untuk menerima dan mencatat setoran sumbangan dari warga. Dari beberapa warga diperoleh keterangan bahwa mereka menyerahkan sumbangan tersebut sesuai dengan arahan dari para RT masing-masing sewaktu membagikan undangan penerimaan Bansos BLT tersebut kepada setiap warga. Ya sesuai perintah Pak RT Pak, katanya untuk infak pembangunan musola yang di Balai Desa Keser itu Pak, katanya begitu Pak. Makanya ini saya langsung dari Balai Desa Langitan langsung setor sumbangan ke Balai Desa Keser Pak, demikian penjelasan para warga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!